Kita wali seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama. Pemirsa sebuah video kekerasan dan pengeroyakan oleh sejumlah pemuda yang viral di media sosial beberapa waktu lalu diungkap Satuan Reserse Kriminal Pore Sukabumi Kota. Tiga dari delapan pelaku diamankan beserta berang bukti senjata tajam, kursi dan pakaian korban. Akibat kejadian tersebut, dua dari korban dirawat di rumah sakit. Video kekerasan dan pengeroyakan ini viral di media sosial sejak 13 Agustus lalu di Jalan Raya Sukalaran, Kabupaten Sukabumi. Dalam video berdurasi satu menit lebih ini, sekelompok orang bertindak kekerasan terhadap dua orang hingga terluka akibat sabetan senjata tajam. Kepolisian yang langsung menyelidiki terkait video tersebut berhasil menangkap tiga dari delapan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun lima pelaku lain masih diburu polisi karena usai kejadian melarikan diri. Pihaknya pun mengimbau agar mereka menyalahkan diri ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Kapolai Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro menduga, motif dari pengeroyakan ini akibat kesalahpahaman antar kelompok penguda di Jalan Raya Sukalaran, Sukabumi, sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan dua orang terluka sabetan senjata tajam. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap sakit-saksi. Ada lima orang saja kami periksa. Kemudian kami juga menganalisa dari video yang berat tersebut. Maka kami telah berhasil menyita barang bukti, baik itu senjata tajam, pakaian yang digunakan oleh para tersangka, termasuk kursi. Kursi yang digunakan untuk menggunakan pemukulan. Para pelaku akan dijerat pasal 170 dan 153 KUHP tentang pengeroyakan dan penganiayaan dengan ancaman 7 dan 12 tahun kurungan penjara.